Jesus, Jesus, Jesus is alive Kamu lagi ngapain? Aku lagi duduk-duduk Emang kamu gak tau sekarang udah jam berapa? Emangnya jam berapa? Udah jam 8 pagi loh Emangnya jam 8 itu ada apa sih? Ada, sekolah minggu online Jaitun Kids Oh iya? Iya, yuk kita sama-sama beribadah Wah ternyata teman-teman udah nungguin kita Kita sampai yuk, ayo Hai semuanya Sekali lagi dong kak Satu, dua, tiga Hai semuanya Wah ternyata mereka semangat-semangat ya kak Iya kak Oke teman-teman sebelum kita memulai ibadah kita Penyembahan kita, kita berdua dulu ya Ikutin kakak berdua Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini Buat hari ini Tuhan masih Tuhan masih Menjaga kami Menjaga kami Sampai hari ini Sampai hari ini Sampai detik ini Sampai detik ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami ingin Kami ingin Memulai ibadah kami Memulai ibadah kami Kiranya Kiranya Tuhan Tuhan Memberkati Memberkati Setiap kami Setiap kami Di dalam nama Yesus Kristus Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Dan mengucap syukur Haleluya 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 Sama-sama kita katakan Amin Kak Sebelumnya Sebelum kita memuji Tuhan Kita panggil pasukan kesayangan Tuhan Yesus Dulu dong Satu Dua Tiga Pasukan kesayangan Tuhan Aku Pasukan Kesayangan Tuhan Sekali lagi ya kak Satu Dua Tiga Pasukan kesayangan Tuhan Aku Pasukan Kesayangan Tuhan Yeay Oke teman-teman Sekarang kita mau bernyanyi Oke kak Sebelum kita bernyanyi Aku mau tanya nih sama kakak Kita itu kan mau bertemu sama Tuhan Yesus Iya kak Jadi kalau mau bertemu sama Tuhan Yesus itu Harus bersuka cita kan kak Iya dong Harus bersemangat Pastinya Oke teman-teman kita mau pergi ke Yerusalem Kita panggil musiknya ya Satu Dua Tiga Musik Semuanya sama-sama nyanyi ya teman-teman Oke kak Oh Yerusalem Kota mulia Hati ku rindu Kesana Tak lama lagi Tuhanku datanglah Bawa saya masuk sana Tak lama lagi Tuhanku datanglah Tuhanku datanglah Bawa saya masuk sana Oh Yerusalem Oh Yerusalem Kota mulia Hatiku rindu Kesana Tak Oh Yerusalem Kota mulia Tak lama lagi Tuhanku datanglah Tak lama lagi Tuhanku datanglah Bawa saya masuk sana Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Bersukaria Bersukaria Hari ini Harinya Tuhan Tuhan Mari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Tuhan Sadarion Sadarion Hari ini Tuhan Hari ini Tuhan Betahita Betahita Marlasiroha Marlasiroha Sadarion Hari ini Tuhan Betahita Betahita Marlasiroha Sadarion Sadarion Hari ini Tuhan Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Bersukaria Bersukaria Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Hari ini Tuhan Teman-teman lebih semangat lagi ya Oke kak Kasih senyuman yang manis untuk Tuhan Yesus Oke kak Kita ulang dari awal Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari kita Mari kita Bersukaria Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yeay, seru banget ya kak. Iya kak, memuji Tuhan sangat suka cita, iya dong. Kakak tahu enggak, ada satu jalan kebenaran yaitu berjalan bersama Tuhan Yesus. Wah, teman-teman ternyata jalan kebenaran itu berjalan dengan Tuhan Yesus. Iya kak, jadi berjalan dengan Tuhan itu harus penuh dengan suka cita. Harus bersemangat kak. Wah, pastinya dong, iya kan teman-teman. Yuk kita nyanyi lagi, pasti masih semangat kan. Oke kak. Kita panggil musiknya. Satu, dua, tiga, musik. Satu jalan kebenaran. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku ku dapatkan keselamatan. Barilah anakku masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah ku sediakan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku ku dapatkan keselamatan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhan. Dengan Tuhan ku. Marilah anakku masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah ku sediakan. Yang telah ku sediakan. Yang telah ku sediakan. Hooray! Oke teman-teman. Sekarang kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdua dulu ya teman-teman. Oke kak. Lipat tangannya, ditutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Anak-anak Mu. Tuhan. Kami ingin menyembah Mu. Kami ingin menyembah Mu. Kami ingin lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat Mu. Kami ingin masuk lagi ke dalam hadirat Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amen Teman-teman semuanya Persiapkan hatinya ya Kita nyanyi untuk Tuhan Yesus Kita angkat satu lagu pujian kita Aku mau cinta Yesus selamanya Semuanya bernyanyi untuk Tuhan Yesus ya teman-teman Jangan ada yang main-main Harus fokus untuk Tuhan Yesus Aku mau cinta Yesus Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai seli berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai seli berganti Dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus selamanya Dia panggil namanya Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai selamanya Aku mau cinta Yesus 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 selamanya Oh kami mencinta 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 Yesus selamanya Sampai kapanpun ku mau bersamamu Karena aku mencintaimu Kau lebih berharga dari yang ku sukai Kau lebih berharga dari yang niat ini Sampai kapanpun ku mau bersamamu Karena aku mencintaimu Kau lebih berharga dari yang ku sukai Kau lebih berharga dari dunia ini Sampai kapanpun ku mau bersamamu Karena aku mencintaimu Kau lebih berharga dari yang ku sukai Kau lebih berharga dari yang niat ini Sampai kapanpun ku mau bersamamu Karena aku mencintaimu Karena aku mencintaimu Teman-teman mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Buat berkatmu Buat penyertaanmu Buat hadiratmu Tuhan Yang membuat hati kami tenang Dalamu Tuhan Yesus Ini kami Tuhan anak-anakmu Biarlah kami Tuhan Menjadi penyembah-penyembahmu Sekarang Tuhan kami ingin Mendengarkan firmanmu Kami ingin fokus Kepadamu Tuhan Biarlah apa yang kami dengarkan nanti Dapat berbuah Tuhan di hati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Kita nyanyi lagi ya teman-teman Ku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Siapkan hati kami ya teman-teman Kita mau mendengarkan firman Tuhan Silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun bagai Silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Aba Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ku besar nanti Sampai di surga nanti Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku Yesus sahabatku Sampai ku besar nanti Sampai di surga nanti Sampai di surga nanti K hearing Yesus sahabatku Sahabatku dan Tuhanku Sampai ku besar nanti Sampai disuka nanti Kukan ingat selalu Yesus sahabatku Sampai disuka nanti Sampai disuka nanti Kukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku Mari teman-teman di rumah pasukan di rumah sama-sama nyanyikan lagu ini ya Sampai ku besar nanti Sampai disuka nanti Kukan ingat selalu Yesus sahabatku Sampai disuka nanti Sampai disuka nanti Sampai disuka nanti Kukan ingat selalu Yesus sahabatku Yesus sahabatku Sampai disuka nanti Kukan ingat selalu Yesus sahabatku Sampai Sampai disuka nanti Sampai disuka nanti Sampai disuka nanti Kukan ingat selalu Yesus sahabatku Yesus sahabatku Dan Tuhan Sahabatku Yesus sahabatku Dan Tuhanku Ya kakak mau semua pasukan yang di rumah kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Sekal lagi beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau sahabat kami Engkau raja kami Tuhan Bahkan sampai kami nanti di surga Engkau tetap menjadi sahabat kami Engkau yang kami cintai Tuhan Engkau yang kami muliakan Engkau yang kami tinggikan Tuhan Ini setiap kami anak-anakmu Tuhan Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Kami mau diberkati lewat kebenaran firmanmu Tuhan Yesus Kami buka hati kami buat Engkau Tuhan Kami percaya firmanmu pagi hari ini Akan memberkati kami semuanya Bahkan semua pasukanmu dimanapun Tuhan Anak-anak sekolah minggu Kami percaya mereka menjadi anak-anakmu yang mencintai Engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan kami percaya sekali lagi Engkau pasti memberkati kami semuanya Yang mendengar firmanmu pagi hari ini Terima kasih Tuhan Bahkan dari awal sampai akhir pemberitan firmanmu Kami serahkan dalam pimpinan rohmu Kami siapkan hati kami untuk menerima firmanmu Tuhan Yesus Berfirmanlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa kami berdoa kami mengucap syukur Sama-sama kita katakan Amin Amin Oke pasukan di rumah Sekali lagi tepuk tangan dong Buat Tuhan Yesus Wow Keren semuanya ya Kakak percaya Bagi hari ini semua pasukan dimanapun Semuanya bersuka cita Semuanya pasti bergembira Bahkan saat memuji Tuhan tadi Pasti semuanya semangat ya teman-teman Yang semangat katakan amin dong Amin Amin Wow Puji Tuhan Nah tadi kita udah nyanyi Buat Tuhan Yesus Lagunya tadi yang pertama Kalau gak salah Tentang pergi ke Yerusalem Salem Wow Yerusalem itu apa sih kakak Mungkin teman-teman di rumah Pasukan di rumah Penasaran Nah tadi lagunya Yerusalem itu kota Yang mulia Surga maksudnya teman-teman Wow Sekarang kalau kakak mau tanya Pasukan di rumah Papa mama juga kalau ditanya Siapa yang mau ke surga Aku kak Masih semua bilang Aku kak aku mau ke surga Ngapain ke surga Ketemu dengan Tuhan Yesus Yesus Wow Ternyata di surga itu Kira-kira ada apa ya Kita mau tahu firman Tuhan Tuhan dong teman-teman Pagi hari ini Nah Teman-teman lihat kan Gambar yang Ini nih kakak tunjukin Ada rumah Wow Jadi ternyata di surga itu Ada apa teman-teman Rumah Ah kakak mau dengar sekali lagi Kurang kencang suaranya Di surga itu ada apa teman-teman Rumah Rumah Wow Sekarang kakak mau tanya dulu nih Siapa disini Punya rumah besar Di rumahnya Rumahnya besar Mungkin kamarnya banyak Siapa ayo teman-teman Wow Semuanya angkat tangan Dan ternyata Teman-teman semuanya Punya rumah yang besar Mungkin kamarnya Ada satu Ada yang dua Kamarnya mungkin juga ada Tiga Gitu ya Nah Pertanyaannya sekarang teman-teman Kalau contohnya Teman-teman kedatangan tamu Mungkin keluarga teman-teman Datang ke rumah Banyak banget Kira-kira Rumah teman-teman Sanggup gak Nampung semuanya Untuk bisa nginap Di rumah teman-teman Gimana teman-teman Muat gak rumahnya Kalau nanti tamunya Banyak gitu Wow Mungkin kalau rumahnya besar Bisa muat Tapi kalau rumahnya kecil Gak muat dong teman-teman ya Tapi tau gak Kita Punya Rumah Yang sangat besar Banget di surga Wow Rumahnya Seperti Pernah gak teman-teman Lihat gedung yang besar Mungkin kalau Di sekitaran Mana ya Di kota-kota besar Pasti ada lah Gedung-gedung yang besar Pernah gak Lihat teman-teman Wah Jawabannya Pernah Kak Nah Seperti itu di surga Teman-teman Dan tau gak Firman Tuhan Katakan Kalau di surga itu Rumahnya Atau tempat Tinggal kita itu Banyak loh Teman-teman Dan Tuhan Naik ke surga Untuk menyediakan Tempat tinggal Buat Kita Semuanya Dan Kapan sih Teman-teman Nanti kita dibawa Tuhan Ke surga Biar kita tinggal Di sana Sama Tuhan Yesus Yaitu waktu Tuhan Datang Menjemput Kita Jadi kita harus Percaya Bahwa nanti Akan ada Waktunya teman-teman Tuhan Yesus Datang Menjemput Anak-anak Yang percaya Sama Tuhan Yesus Sekarang Kakak mau tanya lagi Teman-teman Siapa yang mau Nanti kalau datang Kalau Yesus datang Menjemput kita Mau Diangkat sama Tuhan Yesus Dibawa ke surga Siapa Ayo Ayo Wow Semuanya juga Angkat tangan Ya Tapi teman-teman Tahu enggak Gimana caranya Biar nanti Kita punya rumah Di surga Ada enggak yang bisa Jawab teman-teman Wow Sekali lagi Pertanyaan kakak Nia Gimana caranya Biar kita Nanti Punya Tempat tinggal Tempat tinggal Di surga Siapa yang bisa Jawab Angkat tangan Dulu Nah Pagi ini Kakak mau tunjukkan Ayat Permantuhannya Ya Dan ternyata Memang Di surga itu Kita punya Banyak Banget Tempat tinggal Makanya nanti Kalau dunia ini Udah Kan Permantuhan bilang Teman-teman Akan ada Waktunya nanti Dunia ini Akan hancur Kita sepercaya Itu Terus nanti Kita orang-orang yang Percaya sama Yesus Akan dibawa Ke surga Di surga Kita punya tempat Tinggal Teman-teman Dan tempat Tinggal di surga Itu Wow Rumahnya Besar Rumahnya Mewah Teman-teman Oke Kakak mau kasih tau Ayat Permantuhannya Dimana itu Terus Kakak Aku gak pernah dengar Cerita Permantuhan itu Terus Terus Dimana Ayo teman-teman Sama-sama Yang di rumah Papa Mama juga Ayo kita buka Alkitab Kita baca Permantuhannya Dari Yohanes 14 Yohanes 14 Ayat 2 Pasukan di rumah Boleh dibuka dulu Alkitabnya Ayo sama-sama Kita baca ya Yohanes 14 Ayat 2 Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Ke situ Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Wow Jadi ternyata Kenapa sih Tuhan Ada di surga Jadi tujuannya Teman-teman Tuhan Ingin Menyediakan Tempat Buat 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 kita Semuanya Terus Nanti Habis itu Habis tempat Kita disediakan Di surga Terus Datang gak Tuhan Isu jemput kita Teman-teman Datang Nah Kalau ayat 3 Dikatakan Teman-teman Kakak baca lagi Ayat 3 Teman-teman Dan apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan telah Menyediakan Tempat Bagimu Nah ini Kata Tuhan Is teman-teman Dengar ya Firman Tuhan Aku Akan Datang Kembali Wow Jadi Tahu gak Teman-teman Gak lama lagi Seperti lagu kita Tadi Tuhan Akan datang Kembali Menjemput Kita Tapi Teman-teman Tahu gak Gak semua loh Yang akan Dizemput Tuhan Dan dibawa ke surga Kok gitu Sih Kak Terus Aku Gimana Kak Aku Ikut gak Nanti dibawa Tuhan ke surga Pasti Semua orang Pengen ikut Sama Tuhan ke surga Teman-teman Tapi pagi hari ini Kita mau tau Gimana sih Caranya Biar kita bisa ke surga Kita Jalannya Yang apa Coba Coba kita Kalau mau ke surga Bisa gak ya Teman-teman Naik pesawat Wow Ada yang jawab Enggak Kak Kalau kita naik Naik Kendaraan Atau bis Bisa gak teman-teman Enggak Kak Terus Kalau kita mau ke surga Naik kapal Bisa gak Enggak Enggak Kak Waduh Benar-benar Semuanya benar Kita gak bisa Masuk ke surga Naik kapal Naik pesawat Naik bus Gak bisa teman-teman Kira-kira Supaya kita bisa Masuk ke surga Supaya nanti kita punya rumah di surga Caranya gimana Kakak mau kasih permantuhannya juga Di ayat 6 Teman-teman Kita baca ya Ayat 6 Masih di Yohanes 14 Ayat 6 Kira-kira gimana Supaya nanti kita bisa masuk ke surga Dan kita bisa tinggal di surga Ayat 6 ya teman-teman Sama-sama ya Satu Dua Tiga Ya Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Aku Jadi ngomong nih Tuhan Yesus Sama kita loh teman-teman Katanya kita gak bisa masuk ke surga Kita gak bisa nanti punya tempat tinggal di surga rumah Di surga rumah yang mewah itu teman-teman Kalau kita gak kenal sama Tuhan Yesus Kalau kita gak cinta sama Tuhan Yesus Seperti lagu kita tadi Jadi jalan satu-satunya ke surga itu Hanyalah Tuhan Yesus Jadi sekarang nih teman-teman Ini Waktunya Kita harus Mencari Tuhan Yesus lebih lagi Kan Tadi lagunya bilang Tak lama lagi Tuhan ku Datanglah Bawa aku Masuk surga Sekarang pertanyaannya nih Nanti kalau Tuhan datang Siapa yang mau dibawa Tuhan ke surga Sekali lagi Angkat tangan dong teman-teman Wow Ternyata Papa Mama juga angkat tangan Semuanya Angkat tangan Pengen ke surga ya kan Tapi tadi sekali lagi Ayat 6 Tadi Yohanes 14 Udah katakan Jalan menuju surga Jalan menuju hidup itu Hanyalah Tuhan Yesus Jadi mulai sekarang teman-teman ya Mari kita lebih lagi Mengasihi Tuhan Yesus Kak gimana sih caranya Mengasihi Tuhan Yesus Biar nanti kalau Tuhan Yesus datang Aku dibawa ke surga Nanti aku punya rumah besar di surga Caranya gimana Kak Caranya adalah teman-teman Mari mulai turuti apa yang Tuhan Yesus katakan Turuti firman Tuhan Jauhi dosa teman-teman Biar nanti di surga kita punya rumah yang besar loh teman-teman Dan tau gak teman-teman Di surga itu tempatnya siapa yang tau Ayo Jalannya terbuat dari apa teman-teman Siapa yang bisa jawab Wow benar Jalannya aja dari emas loh teman-teman Terus disana rumahnya Tempat tinggalnya sedikit atau banyak Wow benar juga Banyak Nah karena tempat tinggal kita disana banyak Makanya nanti kalau datang Tuhan Yesus menjemput kita Pastikan kita Diangkat sama Tuhan Yesus Pastikan kita Dibawa Tuhan ke surga loh teman-teman Oke dan tau gak teman-teman Di surga itu Tidak ada susah Disana kita hanya Memuji menyembah Tuhan Di surga itu Kita senang Kita bahagia Kita gembira Bersama dengan Tuhan Yesus Nah sekali lagi ya teman-teman Biar nanti kita dibawa Tuhan ke surga Kita punya rumah yang besar di surga Jalannya hanya satu Siapa tadi Jalannya untuk kita bisa ke surga teman-teman Ayo jawab dulu kakak mendengar Wow benar banget Jalannya hanya satu Yaitu Tuhan Yesus Jadi mulai sekarang teman-teman Sekali lagi Kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus Ya dan kita harus selalu taat sama Tuhan Yesus Biar nanti Kalau Tuhan Yesus datang menjemput kita Kita dibawa Tuhan Masuk ke surga Dan kita punya rumah yang besar Di surga Nah sebelum kakak akhirin nih ya Cerita Berman Tuhan Pagi hari ini Kakak mau ajarin satu lagu nih Buat teman-teman semuanya Yang mau nyanyi lagu baru Siapa dong Ayo dong teman-teman Angkat tangan dong Wow semuanya Kalau gitu pasukan di rumah Kakak mau bangkit berdiri dulu semuanya Yuk bangkit berdiri Coba ya kakak Kakak mau ajarin nih Bangkit berdiri semuanya Pasukan Iman Siap Ayo pasukan di rumah Kita mau sama-sama Nyanyi lagu baru Hanya satu Jalan ke surga Namanya tadi siapa teman-teman Yesus Oke kita kasih dulu Tepuk tangan dong Sekali lagi Buat Tuhan Yesus teman-teman Dan kita mau panggil musiknya ya Satu Dua Tiga Musik Yuk pasukan di rumah Yesus saja jajah Yuk sama-sama lagi ya Hanya Hanya satu jalan ke surga Yesus saja jalannya Satu jalan ke rumah Bapak Yesus saja jalan Sama-sama teman-teman Tidak ada jalan Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Hanya satu jalan ke surga Yesus saja jalan Sekali lagi ya teman-teman Hanya satu jalan ke surga Yesus saja jalan Satu jalan Satu jalan ke rumah Bapak Yesus saja jalannya Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain lagi Hanya satu jalan ke surga Yesus saja jalan Yesus saja Yesus saja jalan Sekali lagi ya pasukan Yesus saja jalannya Tepuk tangan dulu Tuhan Yesus Jadi satu-satunya jalan kita surga Siapa namanya Tuhan Yesus Wow pulang ke jalan sekarang lagi Siapa namanya Tuhan Yesus Wow berarti selama kita di bumi Kita harus mencari Tuhan Yesus Kita harus mencintai Tuhan Yesus Wow yang mau mencintai Tuhan Yesus Lebih lagi sekarang lipat tangan tutup matanya Pasukan di rumah Dimanapun sama-sama kita berdoa Kepada Tuhan Ikuti kakak berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau satu-satunya Engkau satu-satunya Jalan Jalan Kebenaran Kebenaran Dan hidup Dan hidup Engkau satu-satunya Engkau satu-satunya Yang dapat Yang dapat Membawa kami Membawa kami Ke surga Ke surga Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami mau Kami mau Mengasihimu Mengasihimu Lebih lagi Lebih lagi Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami percaya Kami percaya Ketika engkau datang Ketika engkau datang Menjemput kami Menjemput kami Kami percaya Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Akan membawa kami Akan membawa kami Ke surga Ke surga Makasih Tuhan Yesus Makasih Tuhan Yesus Terpujilah namamu Terpujilah namamu Kami bersyukur Kami bersyukur Kami berdoa Kami berdoa Haleluya Haleluya Amen Amen Oke pasukan di rumah Jangan lupa setiap hari minggu Jam 8 pagi Ada ibadah live streaming Zetun Kiss Dan pastikan teman-teman di rumah Ya mempersiapkan hatinya Jangan lupa Ya mandi dulu Sarapan dulu Mama papa juga Boleh temani adik-adik di rumah Untuk beribadah kepada Tuhan Oke teman-teman Sampai ketemu minggu depan Selamat pagi Selamat hari minggu Tuhan Yesus Memberkati Dadah